Ya, I think it's okay now. Thank you. Membawa dampak yang sangat baik, mendapat respon yang sangat baik dari Indonesia, Malaysia, Hongkong sendiri, dan negara lain kayak Amerika juga. Jadi, di mana akses internet dapat dijangkau, maka YouTube, program YouTube ini, program obrolan ini bisa dilihat, bisa ditonton oleh Anda. Dan kalau benar-benar acara ini membawa sesuatu yang baik bagi Anda, kasih tahu ke teman-teman Anda, keluarga Anda, ya, juga siapapun yang Anda kenal untuk menonton acara obrolan ini, obrolan santai tapi berguna. Nah, para pemirsa, bangsa Indonesia adalah the great nation of Indonesia, bangsa yang besar, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Namun, hal ini tidak cukup. Ada perkataan dalam bahasa Jawa mengatakan, Gemah ripah lojinawi, gerbasuki mobil. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya, maksudnya negaranya, negara kaya raya. Namun, para pemirsa, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa hal ini tidak cukup. Tanpa bangsa Indonesia memiliki, Anda dan saya memiliki akhlak dan moral yang baik. Kenapa saya katakan demikian? Pada waktu saya di Indonesia, saya berkunjung ke Indonesia juga, Saya melihat fasilitas-fasilitas umum dihancurkan oleh orang-orang yang perlu proses pembelajaran, akhlak, dan moral yang baik. Saya sangat sedih, para pemirsa. Demikian juga, saya melihat bahwa di Indonesia masih belum bisa menikmati perbedaan. Jadi, padahal perbedaan itu harus sesuatu yang harus dirayakan. Saya ingin bagikan. Saya ingin bagikan sekarang ini. Ada lima pilar, lima fondasi. Kalau Anda bikin rumah, itu tidak hanya semen, tapi ada batu kecil-kecil yang dicampur. Nah, ini adalah fondasinya, yaitu bekerja bersama-sama lebih baik. Anda diciptakan di muka bumi ini, tidak sendirian. Anda di kantor, tidak sendirian. Anda bertetangga, tidak sendirian. Jadi, mari kita work better together adalah kerja bersama-sama lebih baik. Dalam bahasa Indonesia, ada istilah berat sama dengan dijinjing, ringan sama dengan dipikul. Jadi, kalau suatu benda tidak bisa dijinjing, akan ringan kalau kita pikul, sehingga kita akan bisa mengangkat benda yang berat tersebut. Jadi, work better together. Bekerja bersama-sama lebih baik, saling menolong. Jadi, bukan kita merasa bahwa kita paling bisa, paling pinter. Orang yang merasa paling pinter, sok pinter adalah orang yang sangat merugikan dirinya sendiri. Merasa sok pinter, orang akan menjadi sombong dan biasanya tidak akan memiliki banyak teman. Tapi, kalau Anda rendah hati, ya ada ilmu baru yang sebenarnya lebih canggih, lebih pinter dari Anda, Anda merendahkan diri, Anda akan mendapatkan lebih banyak ilmu. Tapi, kalau Anda sudah sok pinter, merasa dirinya lebih pinter dari teman yang lain, ya Anda hanya akan terbatas kepada sok pinternya Anda. Anda akan rugi sendiri. Ya, sok pinter dan sok bodoh itu juga sama-sama merugikan. Sok bodoh adalah orang yang selalu merasa dirinya tidak mampu, padahal setiap orang punya talenta. Tidak ada dikatakan orang bodoh. Tuhan melahirkan Anda, izinkan Anda tercipta, itu ada tujuan yang mulia, ada talenta, ada kemampuan, tidak mungkin. Dan setiap pencobaan-pencobaan yang Anda alami dalam kehidupan Anda, Anda pasti mampu menghadapinya. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan sehingga Anda bisa berhasil. Tuhan akan memberikan kemampuan pada saat Anda mengalami pencobaan, supaya Anda sanggup bisa menghadapinya. Jadi, tidak ada orang bodoh. Jangan sok goblok, sok goblok juga rugi. Orang yang merasa selalu tidak bisa berbuat apa-apa, itu sangat merugikan. Anda punya kemampuan, Anda punya potensi. Jadi, mari, tadi, work better together, celebrate the different. Ini yang perlu dibagikan, penting sekali di negara Indonesia, bangsa. Di Indonesia, jujur saya sangat sedih bahwa the different itu make a problem, padahal tidak harus seperti itu. Celebrate different. Rayakan perbedaan. Mungkin Anda berbeda agama, Anda berbeda suku, Anda berbeda ras, Anda berbeda warna kulit. Semua ini diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu kepercayaan, suatu warna kulit tertentu, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menghapuskan. Tanpa Anda campur tangan untuk menghapuskannya, terlalu mudah bagi Tuhan. Tuhan juga sangat mulia, Dia memberikan free will, kebebasan untuk menjadikan, untuk Anda, semua Anda. Anda mau menjadi orang baik, atau Anda mau menjadi orang jahat. Anda mau menjadi pendoa, atau Anda mau menjadi pendosa. Tuhan memberikan free will, tentu apa yang Anda lakukan, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi, rayakan perbedaan. Terus kemudian, aim higher. Anda dan saya harus memiliki impian yang besar, pengharapan yang besar, tercapai atau tidak tercapai, tidak masalah. Sebab impian yang besar, itu akan membuat hidup Anda semangat, dan kalau Anda melakukan terus, dan dengan tulus, disertai dengan ketekunan berdoa, tidak mengandalkan dirinya sendiri, maka akan berhasil. Jadi, aim higher. Ayo kita hidup memiliki hasrat untuk naik, dan bukan turun. Jadi, terus kemudian ada lagi, so we care. Kita manusia hidup, itu mungkin kita melihat security kita, tetangga kita, mungkin berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda pendapat. Tapi, kita harus so we care, kita menunjukkan bahwa kita berdulik, kita tolong, tanpa beda-bedakan. Jadi, saya kira ini fondasi yang sangat penting sekali bagi kita, di dalam kita berkehidupan, berkantor, saya bernegara, berbangsa. Saya kira ini sangat penting para pembeza. Juga, celebrate different, so we care, aim higher, terus, apa lagi? Sudah saya ingat-ingat lagi, ada sesuatu yang saya dapetin, tapi saya lupa untuk menyampaikannya. So we care, celebrate different, aim higher, do the right things. Lakukan di kantor Anda hal-hal yang benar. Di dalam Anda bermasyarakat, di dalam Anda, dimanapun Anda, lakukan hal-hal dengan benar. Jangan menjadi tikus-tikus kantor kalau Anda bekerja di kantor. Tikus-tikus kantor tidak berbeda dengan koruptor. Koruptor, uangnya biasanya atau selalu? Selalu, dipakai di tempat-tempat kotor. Jadi, uang yang tidak halal akan dipakai untuk hal-hal yang tidak halal juga, tidak memuliakan yang maha satu, maha esa. Mari kita do the right thing. Mari kita lakukan hal-hal dengan benar. Saya menyampaikan hal ini, saya berharap ada perubahan dalam hidup Anda, dari yang tadinya tidak baik menjadi yang baik. Ini kerinduan saya, para pemirsa. Sekali lagi, Indonesia is the great nation. Tetapi, itu tidak cukup. Gemah, ripah, loh, jinawi, ger, basuki, mau, beo, tidak cukup tanpa memiliki karakter, akhlak, dan moral yang baik. Mari kita memiliki akhlak dan moral yang baik. Rayakan perbedaan, do the right thing, so we care, tunjukkan kita peduli kepada sesama. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan salam dari Hong Kong, yaitu salam sukses, berhasil, mata. Bye-bye.